salam salam sadis salam hari rabu salam masih posisi koreksi ya alcoin merah tadi dia daily nutup masih candle merah ya tapi setelah habis ini agak dia sorong ke atas ya tadi dia nutup di 91,9 itu daily candle nya ya ini posisi saya buat video market cap sekarang drop 2 persenan ya di 3 triliun koma 19 bilion volume juga masih rada turun 8,5 persen volume transaksi sekarang ada di 221,4 bilion BTC dominance sedikit menguat ya tadi malam masih agak drop dia bisa 57,3 terus 574 sekarang 57,5 dia menguat BTC dominance nya fear and greed di perbatasan extreme greed di 80 ini sekarang saya buat video posisi BTC di 92.710 dolar ETH di 3372 solana 232 ya BNB 617 XRP koreksi juga 5 persenan ya masih drop 5 persenan dibanding kemarin yaitu di 137 ya 1 dolar 37 sen ini yang agak hijau Phantom ya ada tanya FTM Phantom ya ini lawan arus dia ya mudah-mudahan nah terus Mbak Tia Mbak Tia juga lawan arus mudah-mudahan lah ya kemarin yang nanya-nanya ini udah mulai dia ini ada agak lawan arus Phantom ya Phantom udah 1 dolar 12 sen ini saya buat video tadi pagi 1 dolar 10 sen udah naik masih dia lumayan posisi naik kalau koin L2 lidodaw yang lawan arus ya lain masih melempem L2 kita lihat hari ini banyak event ya terus nanti kita bahas dikit itu FOMC meeting minute semalam ya sebelum itu kita lihat dulu event dolar agak melemah semalam siasau dapat lumayan semalam ya adalah rezeki tapi pagi ini saya nggak masuk lihat dulu lah agak ragu ini hari ini eventnya kemana masih agak ragu saya jadi saya nggak masuk hari ini ada beber hari ini ada beberapa event penting lalu semalam itu dia punya yang agak drop itu ya seharusnya dolar melemah sih dia punya new home shelf raport merah drop ya di forecastnya udah agak turun tapi di bawah itu ya huge drop ya itu yang dolar agak melemah dari kemarin saya buat video udah 107 ini 106 dolar ya 106 106.8 ya nah malam ini kayaknya kalau lihat eventnya ya jadi dia mungkin nggak terlalu drop harusnya dia kalau kemarin itu new home shelf drop ini bisa drop itu ya tapi dia karena dia jam 1 malam itu 5 years not auction agak masih positif ya di sedikit dia di atas dari sebelumnya sebelumnya 4,1% 0.38 ya nah ini dia 4,1% 0.97 masih positif yang 5 years not auctionnya ya itu yang makanya mungkin dolarnya nggak terlalu ngedrop gitu tapi malam ini malam ini malam ini beberapa event penting ini ya yang kelihatan datanya drop justu ya turun nah ini yang harusnya kalau dia drop bisa aja melemahkan dolar juga gitu ya ini hari Rabu dia ini besok dia udah holiday ini data-data di agak dipercepat keluarnya karena besok Kamis dia udah Thanksgiving holiday tanggal 28 oh ya di Indo hari ini pilkada serentak ya libur nasional ya tanggal 27 wah meriah ya nah kalau kita lihat malam ini ya dia jam 8.30 kalau lihat beberapa continuing jobless claim durable good turun juga ya 8.30 waktu Eastern New York itu beberapa ini datanya pada turun ini ya 8.30 itu dia punya core durable 0,5 dia turun 0,4 man over month core PCE price kuartal 3 kuartal 3 juga drop 2,8% ini dia forecastnya 2,2 durable good order month over month untuk Oktober juga turun udah minus yang sebelumnya 0% ini dia dibawa minus 0,8% ya nah terus yang agak ini GDP ini yang jadi eh sosnya ini yang penting malam ini ini GDP PCE itu 2 nah GDP nya turun ini ya yang sebelumnya previousnya 3% ini forecastnya estimasi 2,8% GDP eh kuartal over kuartal untuk di kuartal 3 ya eh lumayan dia drop ini dia punya GDP price index lumayan loh dropnya ini yang untuk kuartal 3 juga kuartal over kuartal 2,5% ini forecast 1,8% ini ini data pada drop dia ini ya ini yang makanya saya bilang malam ini ah wanti-wanti juga ini mana nih nah kondisi gini lihat dulu jangan trade nggak tau arah dia terus jam 9.45 nah ini saya agak ragu nih ya dia punya Chicago ini teman-teman itu saya tau dia drop sekali ya dire warning dia itu peringatan resiko besar gitu ekonominya jadi malam ini dia jam 9.45 Chicago PMI ini forecastnya naik seharusnya turun ini ini dia drop sekali dia punya apa jadi sebelumnya 41,6 ini forecast 44,9 ini yang agak ini terus jam 10 core PCI 0,3% core-nya ya di forecastnya 0,3 nggak tun ini agak ragu bisa aja turun itu ya 0,2 nah core PCI price index yes over yes dia nggak kasih estimasinya loh ya 2,7% ini forecastnya nggak dicantumkan ini juga PC price index yes over yes untuk October juga nggak PC price index month over month-nya 0,2% forecast 0,2% juga ya nah terus bebarengan pending home sale home drop sekali justru saya dengar di daerah Florida itu dia housing crash itu untuk Florida State Miami nah disininya drop sekali 7,4% ini pending home sale minus 2,1% ya jelek datanya 10,3% crude oil inventory terus jam 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 satunya 7 years not auction ya bond 7 tahun nah ini yang mungkin agak bisa ngedongkrak dia agak naik saya rasa masih bagus ya untuk dia punya bond lagi bond di setel di setel sama si Jerome Powell ini jam 1 Atlanta Fed GDP now mungkin ini juga bisa dia setel jam 1 ya tapi kalau lihat yang event jam 8 jam 10 itu ya jam 8.30 jam 9.45 jam 10 itu event-eventnya itu mencondong harusnya ekonominya lemak dia punya dolar harusnya melemak itu jam 1 yang kemungkinan nanti agak tahan dia disitu ya untuk dolarnya jadi kondisi gini ini yang agak rawan masih nggak trade lihat mau kemana arahnya karena dari datanya kurang bagus bisa aja jadi ini ya market maker pakai alasan ini mana tau buangan lagi ya karena besok udah thanksgiving holiday nah itu yang agak saya wanti-wanti kita nggak tau bisa aja dia ini dimana ini juga event-event penting untuk hari ini gitu hari ini saya lihat-lihat dulu di di saw saya nggak nggak ini ya saw minggu ini saya lumayan sekali benang santai nah untuk kripto nggak ini paling kripto tau ini btc dominasnya juga mulai naik mencekek ini kayaknya cuma karena sosnya nggak ada gimana transaksi udah masuk holiday ini jadi market maker aja yang olah-olah ya mungkin cuma 1-2 coin yang agak dimainkan poles ya terus btc lah buat untuk squeeze-squeeze yang trading scalping gitu ya tapi kalau kalian mau scalping ya kalau mau scalping coba kosmos kosmos saya rasa ini bisa dia tembus 8 dolaran 8 dolar something kalau kalian mau scalping long boleh kalian lihat kosmos ya atom itu boleh boleh di ini ya kayaknya masih bisa bisa naik star neck strk strk kayaknya masih bisa belum habis gas ini saya buat video posisi di 60 cent mungkin masih bisa naik sedikit kalau kalian mau scalping ya ftm juga cuma phantom udah lumayan ini naiknya kayaknya kalau bisa naik sedikit lagi gitu phantom ftm ya udah lumayan sih ini kalau mau ambil long mau scalping saya lihat itu lah coba di kosmos sama mantra mantra om itu dua kalau mau scalping long ya 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 kalau untuk kripto yang kalian gatel tangan pengen scalping itu sih saya lihat saya lihat yang mungkin ini lebih agak potensi ya kalau saya sendiri nggak ini nah kita ada yang kalau hasil FOMC minute gimana ya FOMC nya sebenarnya itu bagus sebenarnya itu kalau lihat FOMC nya seperti rencana awal dia sebenarnya dia itu karena waktu pertemuan kemarin itu kan pemilunya belum ya kan si belum tahu si Trump menang kan waktu itu dia masih planning waktu itu kan dia udah ini kan saatnya Desember ini masih ada planning dia mau turunkan rate card 0,25% ya kan jadi FOMC meeting minutes nya itu sama seperti waktu habis dia naikkan rate card dia bilang sementara economy strong ini itu kita untuk card ke depan begitu stabil ya jadi berbeda dengan apa yang dia sampaikan setelah Trump menang beberapa hari kemudian si Jerome Powell speak how case kan sebenarnya data FOMC nya nggak how case gitu ya jadi berbeda gitu setelah ininya Trump menang justru dia jadi how case kita targetkan tujuan utama masih kita akan tekan inflasi ke 2% kita akan buat keputusan based on the data dirilis ini itu ini itu dia how case sekali kan padahal di FOMC ini datanya itu risalahnya rilis itu nggak nggak hoki sebenarnya itu masih mencondong kelihatan mau cut rate juga di Desember ini tapi ya setelah Trump menang justru dia berubah jadi saya rasa bisa aja di Desember ini udah nggak jadi rencana awal berubah kayaknya gitu ya jadi ya kita lihatlah nanti di Desember nanti kelihatan sih kayaknya dia sama Trump bener-bener dia challenge gitu ya sedangkan Trump gedeg gitu Trump gedeg sama dia sekarang Trump pikirin apa lebih baik nanti Trump mungkin cari cara juga kayaknya fate ini bisa aja nanti dia bubarin gitu ya karena posisi dia juga kuat sekarang ya jadi kalau dia posisi kuat karena Republican menang di Parlemen ya di Kongres jadi kalau dia mau rubah undang-undang mau mereka buat undang-undang baru itu lebih gampang ya itu jadi bisa aja kecuali misalnya kalau sebelum-sebelumnya kayak waktu dia pertama jadi presiden kan dia House di Kongres dia nggak kuasai justru kuat Democrat di challenge-nya si Nancy Pelosi makanya banyak apa yang mau dia lakukan ketunda kebentur di di hadang sama mereka tapi kali ini total sekali dia menang dan di senat ya di ini kayaknya lebih mencondong banyak yang pro Amadia gitu ya termasuk si ini sebelumnya dulu yang challenge kan sebelumnya kemarin-kemarin itu siapa tuh siapa tuh yang tergeser dari house itu incas tergeser sama si match gas match atau apa namanya saya lupa tuh itu ditarik Trump jadi attorney general atau kepala jaksa ya nah dia ini nanti kalau udah Trump dilantik dia di kabinet itu sebagai jaksa itu akan banyak dia sikat termasuk saya rasa Nancy Pelosi yang inside the trading lakinya itu akan dibuka akan disikat sama dia gitu ya para orang parlemen-parlemen kongres yang kerja samangan Wall Street gitu ya inside the trading dia tahu gitu itu akan dia sikat nanti tuh kan jadi ya banyak hal lah nanti sekarang yang dia di kongres di senat kayaknya mencondong banyak agak yang eh nasionalis repabrikan gitu mungkin akan sangat ngedukung apa yang Trump nanti mau buat kedepannya gitu jadi ya lihatlah nanti gimana ya saya rasa untuk saat ini mungkin Desember kalau udah dengan kondisi sekarang rencana awal dia sih si eh Jerom Paul kan dia udah bilang tuh dia mau turunkan awalnya udah ada dia punya proyeksinya waktu itu kan turunkan 0,50 basis point terus di ini Novembernya 0,25% terus Desembernya 0,25% itu proyeksi awalnya jadi kayaknya ya memang tahun ini cuma dua kali sih ya mungkin Desember ini ini nggak jadi dia kad itu kondisi begini dia akan alasan ekonomi strong ya kan dia setel bond-bond semua disorong ke atas gitu positif ya sebagian juga kemarin itu eh jual jualan ini eh gold gold drop sebagian itu eh mereka ini alihkan ke bond juga mereka buy bond gitu ya jadi posisi untuk sekarang kita lihatlah malam ini dengan event yang banyak gitu ini agak rawan ini sangat gampang diolah sama market maker ya tergantung ini justru agak wanti-wanti ya mendekati juga ini udah hari Rabu dia besok Kamis udah Thanksgiving Holi Day Jumatnya Black Friday lagi ya nah jadi agak ini kecuali kalian yang scalping-scalping kan lihat posisinya scalping cepet ya hitungan jam dapat cabut gitu ya tapi kalau untuk swing apa saya masih nanti lihat dulu lah oke jadi begitu aja video di hari Rabu ini salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Immanuel Halleluja kemudian kemudian